Bertempat di Mako Posek, Kuara Tembesi, Bupati Batanghari yang diwakili oleh asisten satu setelah Batanghari, Buhabat Rifai, berhadiri peluncuran gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan yang dikelar oleh Polaris Batanghari. Buhabat Rifai menyampaikan bahwa Pemka Batanghari melalui OPD teknis yang ada, sangat mendukung program ketahanan pangan Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia. Ia juga mengatakan jika pihak Pemka Batanghari akan terus menjalin sinergi bersama TNI Polri serta Vorkopimda, guna menyukseskan program ketahanan pangan di Kabupaten Batanghari. Pemerintah daerah melalui OPD teknis terkait tentunya, dan tadi kita sama-sama mendengar dari Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian Desa, semua disiapkan penggaraan untuk perlaksanaan kegiatan ketahanan pangan ini. Insya Allah mudah-mudahan sinergisitas bukungan dari Pertanian Indah, baik itu Pak Kapolres, Pak Dandim, kemudian juga pihak dari Kejaksaan, akan bersinergi. Tentu supportnya dari OPD teknis akan segera dan turun ke lapangan untuk mendukung program asla cita. Ya baik, untuk himbauan kepada masyarakat, masyarakat mestinya dalam kegiatan ini juga harus men-support. Tadi disampaikan oleh Pak Kapolri, ini juga bukan saja dari Kementerian Teknis saja, tapi seluruh pemangku kepentingan, termasuk juga kelompok tani dan masyarakat. Kita potensi luas lahan kita, Kabupaten Batanghari, 7.300 hektare untuk tanaman padi. Kita baru optimal kegiatan kegiatan untuk tanaman padi itu 5.000 hektare. Artinya itu banyak potensi lagi untuk kita kembangkan. Insya Allah mudah-mudahan, dukungan dari semua pihak. Lebih lanjut, Muhammad Rifai juga mengimpa kepada para pemangku kepentingan, kelompok tani, dan masyarakat pada umumnya untuk senantiasa mendukung dan menyukseskan program ketahanan pangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Batanghari. Muhammad Ariyuda, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.